Pemirsa Wahyu Susilo warga Temanggung, Jawa Tengah menjadi salah satu korban jatuhnya pesawat lain RJT610. Korban meninggalkan seorang anak yang masih balita dan istri yang tengah mengandung. Rumah duka Wahyu Susilo di Dusun Macanan, Desa Mojo, Sari Kecamatan Bansari, Temanggung, Jawa Tengah. Kerabat dan sahabat mendatangi rumah duka. Mereka mengaku terpanggil datang setelah mendengar kepastian bahwa Wahyu Susilo menumpangi pesawat lain RJT610 yang jatuh pada Senin pagi di perairan Karawang, Jawa Barat. Pihak keluarga masih memiliki harapan adanya keajaiban dan korban dapat ditemukan dalam kondisi selamat. Kondisi selamat menikmati. keluarga dengan Mas Wanyu? Hari, tahun itu seperti biasa, gak menghubungi biasa itu, keluarga. Mungkin ada dirasa, atau tidak? Tidak ada. Harapnya? Mendengar bahwa Mas Wanyu itu ikut dalam pesawat itu gimana? Yang takut, terus ya sedih, harapannya juga tetap selamat.